Presiden Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno dikenal sebagai sosok muslim yang sangat menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soekarno juga menganggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling agung. Selama menjadi presiden, Soekarno juga tak pernah luput mengadakan acara molid Nabi dan Isrami Keraj di istana. Saking tingginya penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bung Karno sampai merangkak hingga melepaskan semua atribut kepangkatan yang melekat di baju kebesarannya saat kemakam Rasulullah. Kisah itu terjadi saat Presiden Soekarno berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Cerita ini disampaikan oleh Syed Husin Mut'ahar yang banyak menciptaan lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, 17 Agustus tahun 45, Himne Pramuka, Syukur Delel. Sebab beliau yang saat itu ikut bersama Bung Karno. Ketika mengunjungi Arab Saudi, saat berjalan di kota Madinah bersama Raja Saudi saat itu, Bung Karno bertanya pada Raja Saudi, Dimana makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Raja? Raja Saudi menjawabnya, Oh itu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat dari sini. Maka saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja heran dan bertanya pada Bung Karno, Kenapa Anda melepaskan itu semua? Soekarno lalu menjawab, Yang ada di sana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, Aku, dan dirimu, jawab Bung Karno. Lantas Bung Karno berjalan sampai ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan dalam riwayat lain beliau merangkat. Abu Ya'al Habib Abu Bakar bin Hasan Alatos Azabidi menjelaskan alasan mengapa makam Bung Karno sampai saat ini didatangi banyak orang adalah karena penghormatannya yang tinggi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya peziarah ke makam Bung Karno ternyata tak lepas dari kisah Presiden berjuluk Putra Sang Fajar itu pertama kali berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengunjungi Arab Saudi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, jika ada kekurangan atau ada salah kata, kami memohon maaf. Terima kasih telah menonton!